Intro Sebelum terjun dalam bidang food and beverage, Mifan telah mencoba berbagai jenis usaha, dari mulai trip planner hingga retail pernah dicobanya. Hingga akhirnya ia memilih seafood dalam membangun bisnisnya saat ini. Jadi waktu itu berbagai macam usaha itu saya udah pernah dari agen, terus dari ticketing trip planner, udah pernah jualan retail juga udah pernah. Jadi menurut saya, waktu itu saya sempat pernah jualan sate cumi. Itu awal saya kuliah tuh, awal-awal mabah banget 2017. Itu saya sempat jualan sate cumi gitu, sempat viral. Collapse lah sama temen-temen gitu. Saya supply seafoodnya, kebetulan orang tua saya itu supplier seafood lah. Jadi saya punya kelebihan di sana. Orang tua saya udah lama berkecimpung di dunia seafood. Akhirnya buat inovasi sate cumi waktu itu. Terus saya supply ke beberapa orang yang jualan sate cumi. Akhirnya dari situ kok kayaknya enak nih jualan seafood gitu. Sudah ada orang tua juga udah ekspert di sana. Dan saya pun dari kecil kan ikut orang tua ngeliatin proses berdagang mereka itu gimana. Terus quality control seafood itu bagaimana. Dari situ terus kayak gaya memutusin seafood aja deh gitu. Jualan seafood aja gitu. Jadi ceritanya begitu. Nama Kerangsang Raja kini sudah tidak asing di telinga kita, terutama mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Kerangsang Raja seringkali menggunakan trik marketing dengan paid promote di event mahasiswa UPN. Nama yang sangat unik ini berhasil menarik rasa penasaran bagi calon konsumennya. Proses penamaan itu sebenarnya panjang ya. Waktu itu kita sempat diskusi kayak saya berdua itu waktu itu ada coffee shop di dekat Man 1. Aku lupa namanya. Ruang kerja apa-apa ya. Waktu itu disitu kita bergening bareng gitu kayak mau dikasih nama apa nih gitu. Ini, ini, ini. Kita dia punya trik. Ayo kita nulis 100 nama gitu. Kita seleksi, seleksi, seleksi. Terus akhirnya adalah Kerangsang Raja gitu. Kenapa Kerangsang Raja kayak waktu itu awal-awal 2018 tuh masih apa ya. Sebenarnya marketing sih waktu itu kita gabungkan Kerangsang Raja gitu. Karena mudah diingat orang. Yang pertama itu mudah diingat orang. Terus mengimplementasikan juga kita pengen jadi sebuah brand yang memang nomor satu rajanya seafood, rajanya kerang street food. Waktu itu gitu. Jadi banyak makna di dalam sebuah brand itu yang proses pencariannya pun gak sebentar gitu. Enggak cuma oke deh namain ini aja. Tapi emang melalui proses seleksi, diskusi, terus apa ya. Banyak ikon-ikon yang emang kita debatkan. Kita sempat ganti beberapa logo. Jadi setelah itu ya kita fix oke Kerangsang Raja gitu. Untuk menciptakan sebuah brand tentu bukan hal yang mudah. Begitu juga dengan Kerangsang Raja. Jelas bukan hal yang mudah untuk bersaing di bidang kulinar terutama seafood. Tetapi Mifan selalu ingin brandnya memiliki value yang dapat membedakannya dengan brand seafood lainnya. Branding yang ingin ditanamkan oleh Mifan adalah bagaimana Kerangsang Raja dapat memberikan dampak positif bagi stakeholder-nya. Dan mengesampikan profit yang akan didapat. Kalau buat membedakan kita pun, kita gak bisa dibilang sebagai pelopor ya terus terang. Waktu itu sudah ada yang jualan terlebih dahulu, kerang-kerangan yang semacam itu. Cuman gimana kita sebagai mahasiswa, millennial, lebih kreatif dalam berbisnis ya. Salah satunya kita kenal namanya branding. Branding dari situlah ya mungkin waktu itu rata-rata penjual kerang masih pakai plastik. Stereo foam, kayak apa ya. Ya orang jualan ala kadarnya lah. Brandnya pun kerang apa, kerang apa gitu-gitu. Banyak macamnya. Terus dari situ pun kita berpikir kreatif buat gimana ini packagingnya bisa anak muda banget gitu. Waktu itu sebenarnya kita tuh punya tagline ini tuh dari mahasiswa untuk mahasiswa. Karena waktu itu yang kerja di kita tuh wajib mahasiswa, aktif gitu. Dan semua tim manajemen itu mahasiswa semua. Dari situlah kita berharap ada value dibalik sebuah brand itu gitu. Tapi ketika kita bicara soal ini kerang punya aku lebih enak, itu gak bisa gitu. Kalau kita bicara kuliner tuh gak bisa bicara kayak gitu. Karena enak itu relatif dan selera orang beda-beda. Dari situlah kita jual value. Apa yang value yang bisa kita tekankan di situ ya salah satunya ini semua tuh penggeraknya mahasiswa. Ya karena kalau bicara soal laba, profit itu ya kalau kenceng-kenceng cari profit gampang sih gitu. Waktu itu mungkin kita kalau apa ya gak hold franchise itu mungkin kita udah panen laba waktu itu. Kita waktu itu mau putusin buat jangan dulu lah di franchise gitu. Terus kalau mau nyari laba sebenarnya franchise itu udah laba paling banyak yang bisa diambil sebuah brand F&B gitu. Tapi waktu itu kita mending hold dulu, kita matangin fondasinya dulu. Kita atur lah di manajemennya sedemikian rupa biar kuat, biar gak cuma ngejar profit. Sebuah brand selalu melakukan penyesuaian dengan lingkungannya. Di kondisi pandemi seperti sekarang ini, sebuah lapisan masyarakat merasakan dampaknya. Tidak terkecuali pelaku bisnis. Pada masa yang serba terbatas ini, kerangsang raja sempat beberapa bulan menutup cabangnya hingga akhirnya memutuskan buka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan. Covid ya waktu itu, Covid mungkin awal pecah telur tuh Maret ya kalau gak salah. Berdampak pasti gitu, karena waktu itu kita masih mengusung tagline dari mahasiswa untuk mahasiswa. Yang dimana itu kayak, ya market terbesar ku tuh mahasiswa gitu. Dan ketika ada Covid terus mahasiswa tiba-tiba di online kan semua kuliahnya, terus beberapa teman-teman masih sudah memilih buat pulang kampung karena disini susah. Waktu itu kan sempat keadanya kacau kan cari makan susah, banyak warung tutup. Dari situ pun, don pasti parah, don parah gitu. Kita dari 6 cabang cuma bertahan 3 cabang, terus akhirnya kita coba survive ke bulan berikutnya. Ternyata operasional masih gak nutup, alhasil kita buat mutusin buat tutup. Oke dah, kita pending dulu deh. Kita pending dulu jualannya, sampai situasi bener-bener kondusif dan membaik. Terus akhirnya kita update terus informasi yang ada, ternyata keadanya masih kacau. Apalagi terus PSBB keluar, PSBB transisi, terus apapun itu namanya lockdown itu kan. Sukses itu gak melulu soal kamu kerja, naik jabatan, dan naik jabatan gitu. Usaha pun bisa sukses gitu. Terima kasih telah menonton!